Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi di channel Youtube Guru Online Baik, kali ini Guru Online akan share informasi seputar prites PPG lagi ya Tapi di dalam video ini kita akan membahas 4 kesalahan yang jangan sampai rekan-rekan semuanya bapak ibu semua lakukan apabila akan menghadapi prites PPG karena akan fatal akibatnya apa saja itu? mari kita simak bersama baik bapak ibu semua sebentar lagi prites PPG 2022 dilaksanakan jadi disini Guru Online akan share informasi tentang 4 kesalahan yang jangan sampai dilaksanakan saat prites PPG jadi yang pertama jangan sampai tidak belajar jadi pertanyaan atau soal-soal saat prites PPG ini sangat kompleks bapak ibu jadi sangat kompleks ini maksudnya seperti apa? jadi soal-soal ketika materi yang didapatkan ketika kita kuliah dulu itu juga ada ditanyakan di bagian soal profesional jadi misalkan bapak ibu guru jurusan bahasa Indonesia nah materi-materi yang saat kita kuliah kita dapatkan misalkan fonem, morfem, seperti itu itu ditanyakan kembali saat prites PPG jadi ada beberapa soal tentang materi-materi saat kita kuliah itu muncul dan hadir kembali seperti itu ya jadi kalau kita tidak buka buku kembali cari referensi bacaan lagi dan kita tidak mengingat materi-materi saat kuliah lagi nah bagaimana kita mau menjawab kan seperti itu jadi selain pertanyaan-pertanyaan seputar keguruan saat ini juga muncul jadi benar-benar kompleks ya materi yang lalu juga ditanya materi saat ini ditanya seperti itu bapak ibu jadi oleh karena itu semangat belajar baca buku belajar-belajar dari internet dari channel youtube yang membahas soal-soal seputar prites nah itu dikumpulkan informasinya dirangkum soal-soalnya disesuaikan dengan jurusan bapak ibu semuanya semoga dengan cara itu bisa lancar saat menjawab soal-soal prites dan anggap prites ini seperti tes CPNS bapak ibu jadi benar-benar bapak ibu rekan-rekan semua persiapkan karena prites ini adalah kuncinya kita untuk mendapatkan serdik apabila prites ini lulus maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat pendidik tetapi apabila di prites ini kita terhenti kita tidak lulus nah berarti kita tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya ya bapak ibu jadi semangat untuk belajar baik lalu yang kedua jangan sampai tidak tahu materi yang wajib dipelajari untuk prites jadi prites ini akan menghadirkan beberapa jenis soal jadi yang pertama ada pedagogik nanti ditanyakan lalu ada soal-soal profesional dan yang terakhir ada soal TPA tapi dulu di tahun 2017 ada juga soal wawancara tapi bukan wawancara secara langsung ya bapak ibu tapi jenis soalnya seperti soal wawancara dan dijawab dalam bentuk uraian seperti itu jadi tidak banyak jadi tidak banyak ada sekitar 5 soal jadi ada pertanyaan misalkan seperti ini dulu ini di tahun 2017 tapi ya ada pertanyaan seperti ini misalkan bapak ibu menjadi guru profesional dan ditempatkan di tempat yang terpencil apa yang akan bapak ibu lakukan seperti itu lalu kita jawab dalam bentuk uraian nanti ada kotak kita disuruh menjawab di dalam kotak itu seperti apa kita luapkan pendapat kita tapi di tahun 2019 itu sudah tidak ada soal wawancara seperti itu sudah tidak ada soal esay atau uraian seperti itu jadi semuanya pilihan ganda dan kalau di tahun 2022 ini kita belum tahu ya karena belum ada yang memulai kan seperti itu belum mulai jadi kita tidak tahu seperti apa soal di tahun 2022 tapi yang wajib dipelajari adalah yang pertama itu soal pedagogik yang kedua soal profesional itu sesuai dengan jurusan bapak ibu semuanya misalkan bahasa Indonesia ya soal-soal tentang bahasa Indonesia misalkan matematika ya soal-soal matematika lalu TPA itu seperti soal TU ya bapak ibu soal TU saat CPNS jadi ada sinonim antonim padanan kata deret aritematika pola gambar dan lain sebagainya jadi seperti itu bapak ibu guru semuanya dan rekan-rekan semuanya lalu yang ketiga jangan sampai kehabisan waktu saat mengerjakan soal pretest jadi ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya bapak ibu guru jangan sampai ada yang kehabisan waktu ketika mengerjakan soal-soal di pretest terutama ini terutama yang sering sekali dicurhatkan oleh bapak ibu guru yang selesai mengerjakan soal pretest adalah soal TPA jadi ketika mengerjakan setengah dari soal TPA waktunya sudah habis jadi sangat disayangkan sekali jadi mulai sekarang ini bapak ibu silahkan latihan mengerjakan soal dengan durasi waktu jadi supaya lebih cepat gitu terukur oh jadi misalkan satu soal harus berapa detik jadi mulai-mulai latihan misalkan satu soal satu menit misalkan jadi sudah harus latihan ada soal coba dikerjakan dalam satu menit seperti itu jadi biar lebih terlatih dan tangkas dalam mengerjakan soal yang keempat itu jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini sebetulnya tidak akan ada orang yang mau melewatkan kesempatan emas ini ya bapak ibu guru tetapi lebih kita pahami lagi dalam pelaksanaan PPG itu kan banyak sekali tahapan yang harus dilalui ya bapak ibu guru pertama kemarin bapak ibu sudah seleksi administrasi lalu akan seleksi akademik atau pretest PPG baru akan memulai perkuliahan PPG dalam jabatan ini dalam beberapa bulan nanti mengerjakan LMS tugas-tugas dan lain sebagainya lalu UKIN UP seperti itu jadi banyak sekali tahapannya dan kuncinya itu kembali lagi di pretest bapak ibu guru apabila pretest ini tidak lulus maka kita akan menunggu lagi di waktu yang tidak bisa ditentukan ya tentu harus habis dulu beberapa tahap di tahun 2022 ini yang lulus pretest tahun ini selesai dulu semua perkuliahan baru akan dibuka pretest lagi itu pun kalau misalkan belum berubah polanya atau seperti apanya nah jadi jangan jangan betul-betul jangan sampai terlewatkan kesempatan emas ini betul-betul dipersiapkan sedemikian rupa supaya pretest ini bisa terlewati dengan baik ya bapak ibu guru semuanya saya doakan semoga bapak ibu guru semuanya lancar dalam menghadapi pretest dan bisa lulus pretest tahun 2022 ini bisa melewati tahap selanjutnya hingga mendapatkan sertifikat pendidik amin amin ya robbal alamin baik bapak ibu guru itu saja yang bisa saya share semoga bermanfaat semoga membantu semoga dapat memberi gambaran bagi bapak ibu semuanya apabila bapak ibu guru merasakan ini ada manfaatnya silahkan di subscribe di share dan dibagikan ke teman-teman yang lain baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh 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 Terima kasih.